Intro Satu minggu ini publik rame dengan pemberitaan politik tanah air Masih terkait demo UU Cipta Kerja, Tendakan Buat Maharani, dan Jokowi terancam di Leng Serkan Ini dia 5 berita terpopuler GMP.co minggu ini Intro Jokowi terancam dilengsarkan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan dukungan penuh kepada Presiden Jokowi Dodo Tentang polemik Undang-Undang Cipta Kerja. Jokowi dinilai terancam bisa dilengsarkan jika tidak segera mengambil sikap yang berpihak pada rakyat Sebab demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah dinilai bisa disesupi oknum yang ingin menggulingkan Jokowi Usai mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Puan Maharani, mendadak meminta pemerintah untuk menggandeng kelompok buruk Menurut Puan, hal ini bertujuan untuk membuat aturan rinci yang jelas dan adil sehingga dapat diterima oleh semua pihak Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat atau Gelora Indonesia, Fahri Hamzah mengatakan saat ini adalah waktu yang tepat bagi pemerintah Secara terus menerus dan memberikan penjelasan ke publik di tengah maraknya aksi unjuk rasa di berbagai daerah karena menolak UU Cipta Kerja Akademisi Roki Gerung belak-belakan menyebut tenaga ahli utama kantor staf Presiden KSP Ali Mokhtar Ngabalin sebagai badu dan cocok untuk ditertawakan Pernyataan Ngabalin dinilai sangat kontradiktif dengan sejarah yang ada Gatot Normantio menilai Presiden Joko Widodo mengabaikan aspirasi rakyat Telah terjadi demonstrasi besar-besaran di istana oleh sejumlah kalangan mahasiswa buruk pelajar dan elemen masyarakat lainnya yang menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja Gatot menilai Presiden seharusnya tidak menghindari gelombang demonstrasi masa dan segera menemui rakyat Terima kasih telah menonton!